Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai histogram specification. Ini salah satu teknik histogram, selain histogram equalization, kita bisa juga gunakan histogram specification. Kalau histogram specification ini kita inputnya adalah dua gambar. Jadi ada gambar yang satu, gambar yang akan kita perbaiki image-nya, citranya kita akan perbaiki. Sedangkan gambar yang kedua itu merupakan mapping-nya atau gambar spesifikasinya. Sehingga nanti kita coba cocokkan gambar satu sama gambar dua. Gambar satu itu pengennya kita histogram-nya kita mapping-kan dengan histogram dari image yang kedua. Mungkin contoh nyatanya seperti ini, mungkin akan lebih jelas kalau kita coba lihat contoh nyatanya. Contoh nyatanya adalah seperti ini. Contoh nyatanya seperti ini, saya punya gambar kucing sama gambar kopi di jubah cangkir. Nanti outputnya berupa seperti ini. Outputnya ini merupakan gambar yang satu ini tapi dia sesuaikan, histogram-nya kita sesuaikan dengan objek reference-nya. Jadi kita punya dua image, image original-nya, input-nya image yang mau kita perbaiki. Sedangkan yang image kedua itu merupakan spesifikasi atau reference-nya. Kita coba mapping-kan, jadinya nanti seperti ini. Jadi warnanya itu kita mapping-kan dengan reference-nya seperti itu. Oke, mungkin untuk contohnya kita coba lihat saja dulu. Oke, jadi seperti ini contohnya. Misalnya saya punya sebuah gambar original image, saya sebut sebagai original image. Ini kita bicaranya pakai 3-bit image. Jadi otomatis pikselnya mulai dari 0 sampai 7. Dari tiap piksel ini untuk original image-nya itu punya frekuensi seperti ini. Sedangkan untuk kumulatifnya, kumulatifnya tinggal dicari saja. Jadi ini 8, 8, 8, 18 itu dapat dari 8 ditambah 10, 28 ditambah 10, 30 ditambah dari 28 ditambah 2, dan seterusnya. Jadi ini jumlah kumulatifnya. Sedangkan kumulatif ini, kumulatif bagi total dikalikan dengan L-1. Nah, kumulatifnya itu berapa? 8 dibagi totalnya adalah berapa ini? Totalnya saya hitung itu 64 ya totalnya. Jadi kumulatifnya itu 64. Jadi 8 dibagi dengan 64 dikalikan dengan jumlah piksel maksimalnya adalah 7. Jadi hasilnya sekian, begitu juga seterusnya. Nah, setelah itu kita round-round ya. Kita bulatkan dengan pembulatan ke atas untuk nilai yang komanya lebih dari 5. Untuk yang kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah, sehingga kita punya image, original image-nya kita punya pixel-nya seperti ini. Jadi ini pikselnya ya. Jadi pikselnya yang semula 0 jadi 1, yang semula 1 jadi 2, dan seterusnya. Oke, untuk target image-nya ya, atau reference-nya ya, itu seperti ini misalnya. Pikselnya sama ya, 3 bit image 0 sampai 7, number of pikselnya, frekuensinya seperti ini. Kumulatifnya sama ya, ini kita tambahkan 0 tambah 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 40 tambah 16, 56, seterusnya. Kumulatif totalnya itu ya kita tinggal bagi saja ya, ini 0 dibagi dengan 64 dikalikan dengan 7, dan seterusnya. Setelah itu kita bulatkan. Nah, langkah yang terakhir adalah kita mapping-kan antara objek reference-nya, dengan objek original image, dengan objek reference-nya, kita mapping-kan. Misalnya ini 0 sama 1, ya, piksel ke 0 ya, jadi ini, ini piksel original-nya kan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ini piksel target-nya. Nah, kita mapping-kan saja, misalnya 1, nilai 1 ini paling dekat dengan nilai berapa? Kita lihat yang paling atas, 1 itu paling dekat dengan 2 kan ya, jangan lihat ke bawah tapi lihat ke atas, 1 itu lebih dekat dengan 2. Otomatis 1 itu nilainya jadi 2, 2 itu lebih dekat dengan mana? Lebih dekat dengan 2 kan ya, jadi 2 itu nilainya tetap jadi 2. 3 dekat dengan apa? Harusnya dekat dengan 2 juga, tapi kita nggak bisa lihat ke bawah, kita lihat ke atas, jadi dekatnya dengan 4, 3 nilainya 4. Nah, setelah itu 3 ini lebih dekat dengan mana? Sama tetap 4. 5 dekat dengan mana? 5 dekat dengan 6, 6 dekat dengan 7, dan 7 dekat dengan 7. Jadi nanti original image-nya yang semula nilai pikselnya 1 jadi 2, 2 jadi 2, 3 jadi 4, dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai histogram specification atau histogram matching. Nah, kita coba lihat saja langsung di bagian code-nya ya. Nah, ini saya coba tambahkan lagi, saya tambahkan teks di sini, ini saya coba naikkan ke atas, saya beri nama histogram matching atau histogram specification. Seperti ini. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah, saya tidak menggunakan library jadi OpenCV ya, untuk histogram matching ini kita lebih mudah menggunakan library-nya psychic image. Seperti apa yang psychic image itu ya, nanti kalian lihat saja code-nya seperti ini. Saya panggil library psychic image, from skimage ya, .exposure, import, match histogram. Jadi saya panggil fungsinya match histogram miliknya psychic image. Nah, setelah itu saya coba ya panggil image ya, misalnya image sama dengan cv2.im read, directory-nya ditambah dengan ya, saya punya gambar cat ya, kucing. cat gpg, terus saya juga punya object reference-nya, atau image reference-nya, saya baca dari ya, reference-nya itu saya tulis dengan ya, cv2.im read, ya, saya panggil dari directory Google Drive Science, namanya adalah cat.jpg, cat.jpg. Okay, terus setelah itu saya punya sebuah variable baru dengan nama match ya, match ini merupakan image input ya, setelah saya coba histogram specification menggunakan object reference ini ya, jadi cat tadi yang gambar kucing saya coba mappingkan dengan gambar copy yang ada di sebuah cangkil. Nah, match itu sama dengan match underscore histogram, nah ini saya panggil fungsi dari milik psychic image ya, nah kita butuh parameter image inputnya apa, sama reference-nya apa, nah setelah itu multi channel sama dengan true ya, karena gambarnya itu berwarna ya, nah kita gunakan image yang berwarna pun gak masalah ya, seperti itu. Nah, setelah itu, ya seperti biasa saya copy saja ini ya, untuk matplot lead-nya, ini saya copy, saya copy disini, nah ini misalnya seperti ini, nah ini saya punya tiga gambar, tiga kolom, sehingga ini di support-nya saya tuliskan tiga disini, fix size-nya mungkin ya 20-20 saja, week sama width-nya saya samakan, nah setelah itu, yang pertama ini saya mau tampilkan image-nya ya, image original-nya, yang gambar kucing tadi, nah setelah itu saya kasih title, x0, ya ini bisa kita tambahkan title, ya ini bisa kita tambahkan title di plot, plot lead-nya, saya tambahkan nama original misalnya, ya ini saya copy saja, ini saya hapus, untuk yang indeks ke satu itu merupakan objek reference-nya, sehingga di emso-nya ini saya ganti dengan reference-nya, Nah, ini saya ganti reference-nya, dan yang terakhir, untuk yang indeks ke dua itu merupakan image hasil specification-nya, nah ini saya ganti dengan match-nya, ini ya saya ganti dengan match-nya, Oh ini, sorry, ini kurang S ya, match-sy-stock-grams, bukan match-sy-stock-grams, tapi match-sy-stock-grams, Oh ini harusnya, indeks-nya dua belum saya ubah, Oke, jadi seperti ini, kita punya tiga image, ini image-nya original, ini reference-nya, match-nya seperti ini, Oke, jadi sekian ya, materi kita minggu ini, week 4, kita belajar mengenai histogram, terus kita juga sudah belajar mengenai beberapa teknik untuk histogram processing, menggunakan histogram equalization sama specification, dan nanti beberapa teknik tersebut akan berguna di beberapa materi berikutnya, ya, Jadi histogram itu merupakan basic dari representasi dari sebuah image, ya, kalau kita pengen tahu persebaran nilai frekuensi dari pixel image kita, kita bisa menggunakan histogram, dan beberapa teknik ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki image, ya, kita bisa memfilter image menjadi gambar yang high contrast, kalau kita menggunakan histogram equalization, oke, Terima kasih telah menonton!